Intro Awam mula saya bisa usaha seperti ini dimulai tahun 2016 Waktu itu saya karena saya suka cistik saya coba-coba bikin Kita coba dari resep ini kok kurang ada tambah lagi ini Akhirnya menemukan resep yang Alhamdulillah saya rasa sudah enak Terus saya cobakan ke teman Alhamdulillah banyak yang suka Karena katanya kejunya kerasa banget Terus waktu itu pertama saya bikin rasa keju yang ori yang edam Dan cedar dua rasa itu pertama Yang kata orang sih ada yang suka cedar ada yang suka edam Macem-macem lah orang kesukaannya sendiri-sendiri ya Habis itu saya berpikir apa salahnya kalau saya Lebaran kita bisnis ini kita buka order Kebetulan juga banyak reseller yang berminat untuk memasarkan produk-produk saya Setahun kemudian saya mulai berpikir untuk kenapa hanya cistik aja Kenapa nggak bisa untuk produk yang lain Akhirnya saya bikin pastel Pastel isi abun kecil-kecil Alhamdulillah laris juga Terus berkembang lagi Karena cistik kok hanya ori Saya berkembang dengan rasa oreo Ada rainbow yang agak rasanya agak manis Nggak cuma asin Ada juga pastel yang isinya nggak hanya abun Ada isi coklat Ada isi keju Alhamdulillah diterima juga di pasaran Jadi Usaha sudah 4 tahun Lama-kelamaan semakin banyak penggemarnya Dan resellernya juga Alhamdulillah Kalau kendalanya Seperti kemarin telur melonjak tinggi Saya juga bingung Mau naikin harga juga Tetap juga saya juga mungkin ngepas Tapi Alhamdulillah sudah stabil lagi Nggak lama Kalau masalah kendala Nggak lama sih Kalau itu Sukanya Alhamdulillah Produk saya sudah dikenal Sampai sudah dikirim ke Surabaya Kalimantan Jogja Dan Solo Jakarta Karena semua yang Bilang ke saya katanya Cistiknya lain daripada yang lain Karena kejunya amat sangat kerasa Katanya gitu Alhamdulillah Jadi Empuk juga Nggak seperti cistik-cistik yang lain Untuk kalian yang punya usaha Ada kalanya kita merasakan Merasakan sepi Dan rame Kalau kita sepi mungkin Konsumen kita jenuh dengan Apa yang kita Dagangkan Lebih baik kita Bercoba Berinovasi Untuk menciptakan Varian-varian baru Misal Seperti saya ini Tambah ada Renpo Ada Oreo Jadi Orang nggak jenuh dengan Produk-produk kita Dia mencoba Dan Kalau merasakan enak Alhamdulillah Jadi bisa Semakin berkembang usaha kita Selamat mencoba Selamat mencoba